Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli alai sayyidina muhammad Wa ala alih sayyidina muhammad Dipancar luaskan dari kompleks Lombaga pengembangan dakwah al-bahca Sendang sumber cerebon Radioku inspirasi spirit hati Selamat sore dan apa kabar Sahabat Radioku dimanapun anda berada Kami doakan kabar anda semuanya Di kesempatan sore hari ini Dalam keadaan sehat walafiat Dan semoga sahabatku kesehatan yang Kita miliki ini dapat kita gunakan Untuk hal-hal yang positif Hal-hal yang diridui oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin amin ya rabbalan amin Alhamdulillah sahabatku Di kesempatan sore hari ini kita dapat Bersuah kembali ya dalam program Pesantren Hatiku Sebuah program yang bertujuan untuk meningkatkan Kualitas iman dan menggali ilmu dinu islam Dan sebelumnya Irfan sahabat dulu sahabatku yang Yang saat ini sedang mendengarkan melalui audio frekuensi Di 92,9 FM Cirebon Atau sahabatku yang berada di lain tempat Di Radioku 88 FM Kuburya Pontianak Atau untuk anda yang mendengarkan melalui Radioku 89,6 FM Purbalingga Atau Radioku 104,7 FM Batam Selamat mengikuti sahabatku program Pesantren Hatiku di sore hari ini Yang insya Allah akan menemani ruang dengar sahabatku semuanya Hingga kelar 17 lebih 30 sahabatku ya Ya seperti biasa Di pesantren Hatiku sore hari ini Kita akan kembali belajar Bersama asati dari lembaga pengembangan dakwah Al-Bahjah Cirebon Yaitu bersama Ustadz Muhammad Cekhu Yang Alhamdulillah sudah hadir bersama Irfan di studio Kita sahabat beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana gambarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat dengan Irfan Juga alhamdulillah berkata doa antum Dan doa para pendengar semuanya Insya Allah Alhamdulillah Baik Ustadz di kesempatan pesantren Hatiku sore hari ini Anda tema atau materi apa Ustadz yang akan disampaikan? Insya Allah kita akan membaca beberapa biografi ya Dari para ulama Dari zaman awal Dari awal-awal Islam Sampai Mungkin nanti akan sampai berapa abad berikutnya Yang akan disebutkan insya Allah Baik ma' insya Allah Tepat dulu Ustadz untuk langsung menyampaikan materinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah Amma ba'du Sehingga beliau diberikan kemudahan-kemudahan Di dalam urusan beliau Di dalam langkah-langkah beliau Terutama adalah di dalam langkah dakwah beliau Mengajak kita semua Mengajak umat Islam Untuk dekat kepada Allah Dan cinta kepada Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersyukur kepada Allah s.w.t Pada sehari ini kita Insya Allah Akan bersama-sama Membaca kitab Al-Idizaz wa tasharuf bil indisabli ahli Tasawuf Karya Sheikh Muhammad bin Ali Ba'atiyah Hafidhahullahu warah Dengan kesempatan yang Allah berikan kali ini Semoga ini menjadi bertanda Kita akan mendapatkan kebaikan di dunia Dan kebaikan di akhirat Amin Yang beralamin Salawat dan salam kita sanjukan kepada Nabi Agung Muhammad S.A.W Kepada keluarga beliau Sahabat beliau Kepada para tabi'in Pada para pengikut-pengikut beliau Ila yaumiddin Sampai hari akhir kelak Dan semoga kita masuk dalam Umat beliau yang berhak mendapatkan Syafaat di dunia dan di akhirat Amin Amin Ya Rabbul Alamin Baikkan Irfan dan juga para mendengar Di mana pun Anda berada sebelum kita Memulai membaca kitab Al-Idizaz wa tasharuf Bili indisabli ahli tasawuf Kita bacakan dulu Al-Fatihah Untuk para pendahulu kita Para guru-guru kita Orang tua kita Yang telah mendahuli kita Dan juga untuk Kaum muslim-muslimat Mu'minin mu'minat An-Nallah ya'kfirullahum Ya'arhamuhum Ya'li terijatul menjanam Fana bi-asra Rima'an marihum A'ulungan Fahatim Sallallahu alaihi wa sallam Al-Fatiha Amin Ya Rabbul Alamin Semoga dengan baca Al-Fatiha Tadi kita diberikan Kemudahan dalam belajar Dan semoga kita mendapatkan Ilmu yang bermanfaat Amin Ya Rabbul Alamin Al-Fatiha Al-Fatiha Jihad itu ada sejak awal Sejak zaman awal Itu zaman sohabat bersama Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Bahkan di zaman Rasulullah Yang tidak berangkat jihad Itu kalau tidak ada uzur Berarti orang Orang munafik Makanya orang munafik Kalian juga Mengadang-adakan uzur Yang sebenarnya tidak ada uzur Tapi diadakan uzur Biar tidak berangkat jihad Jelas ya kalau zaman Rasul itu Yang tidak berangkat Yang munafik Kalau sekarang Ya sulit deteksinya ya Apalagi Sekarang kan sudah Tidak ada wahyu Kalau Rasul kan ada wahyu Diberitahu oleh Allah Fulan-fulan gitu Sebagai yang kita ketahui Bahwa Rasul mengajari Umatnya Yaitu para sohabat Untuk Apa namanya Mengamalkan Tiga rukun agama Yaitu Yang ketiga adalah Ihsan Yang mana Ihsan ini Yang nanti dimaksud Dengan tasawuf itu Dan juga penamaan Dengan nama tasawuf itu Memang datang belakangan Tetapi awalnya Rasul itu mengajarkan Manusia itu Kalau sudah Islam Iman Maka harus tambah Ihsan Ya kan Islam itu Bersyahadat Solat Zakat Puasa Kemudian haji Iman itu Percaya kepada Allah Dan seterusnya Nah kalau sudah seperti itu Maka harus Ihsan Ihsan itu Ketika kita beribadah Melakukan rukun Islam Maka harus kita hubungkan Dengan rukun iman Yaitu Kita merasa Diawasi oleh Allah Subhanahu Wata'ala Dan itulah yang dilakukan oleh Ahli tasawuf Mengamalkan Ajaran Islam Dan juga disertai Dengan keyakinan Bahwa Senantiasa Diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Faminhuna Na'alamu Anal jihad Kana Fi ahli Al-karni Awal Thumma Fi Tabi'in Mimba'dihim Wa nadhkru Huna Al-mujahidin Mimman Istahara Bizzuhdi Wazzuluki Waliradati Hatta Seperti yang sudah Kita ketahui Bahwa Apa namanya Jihad itu Ada sejak zaman Nabi Zaman Tabi'in Kemudian juga Kita ketahui Bahwa Nabi itu Mengajarkan Iman Islam Iman Dan Ihsan Sedangkan Para sahabat itu Adalah Orang yang Paling Ihsan Setelah Rasulullah S.A.W. Terakhirnya yang sangat tinggi Kemudian Para tabi'in Dan seterusnya Dari sinilah Kita tahu Bahwa Sebenarnya Jihad itu Dari Dari Abad pertama Dari Cahadanya Islam Kemudian Walaupun Akhirnya Nanti Apa namanya Tasawuf itu Terakhirannya Nah ini Ini jihad itu ada Di dalam Abad pertama Kemudian datang Berikutnya adalah Para tabi'in Kemudian Para tabi'in Dan Begitu seterusnya Kemudian Beliau mengatakan Bahwa Akan disebutkan Disini Nama-nama Apa namanya Para Para Ulama Yang Ahli jihad Yang mereka juga Terkenal dengan Suluknya Terkenal dengan Tasawufnya Itu nanti akan Disebutkan Nama-nama mereka Satu persatu Insya Allah Akan dijelaskan Biografi mereka Kemudian juga Sebagaimana Diketahui bahwa Mereka yang Yang Ahli jihad ini Itu sangat Masyur Sebagaimana Masyurnya orang-orang Yang Apa namanya Ahli di dalam Ilmu fikih Yang ahli di dalam Ilmu nahu Ilmu hadis Seperti itu Artinya apa Ada orang-orang Yang terkenal dengan Ahli Suluk Ahli tasawuf Ada yang terkenal dengan Ahli fikihnya Ada yang terkenal dengan Ahli nahu Dan seterusnya Ya kalul al-kama bin Mersad Atul mutafa Sanah Mi'ah Wa ishrin Min al-hijra Indah az-zuhdu Ila samaniyat Ila samaniyatin Min al-tabi'in Wahum Amir bin Abdillah Wa'wais Al-Qarni Wa Harim bin Hayyan Warrabi Bin Khaytham Wa Abu Muslim Al-Khulani Wal-Aswad Bin Yazid Wa Masruq bin Al-Ajda Wal-Hasan Al-Basri Waqat Adahum Al-Bahitun Firasi Min Firasi Man Amilu Firasi Man Amilu Ala Taksisi Harakati Zuhdi Wa Tasawufi Fil-Islam Bada Zara Abu Dura Sohabatu Wa Kalla Man Najidu Man Kadabat Rajma Al-Sufiyah Ila Wa Najidu Lahum Maqaman Wa Zikran Bada Al-Imaani Wa Tadkiki Fi Hayati Ini dikatakan oleh Imam Al-Qamah Yang wafat pada tahun 120 Hijri Mengatakan Berarti Kalau ini menulisnya Tahun 120 Ini menceritakan Orang-orang Sebelum itu Sebelum Tahun 100 Seperti itu Atau ya Tahun sekitar Awal-awal Tahun 100an Beliau menerangkan Bahwa Zuhud Pada zaman Tawiin Itu Yang menjadi Yang menjadi Apa namanya Terkenal Nama-nama mereka Dengan julukan Zuhud Itu ada 8 orang Ada 8 orang Itu yang mana Dikatakan 7 diantara mereka Itu adalah Kaum Mujahidin Nah itu Dan juga akan Di Apa namanya Akan disebutkan Satu persatu Nanti Setelah Secara detail Wa minhuna Sawaddihu InsyaAllah Ta'ala Jihadah Indah Sufiyah Mungdu Buruzi Hadal Musamah Wa qabla Buruzihi Kama Asyarna Faya Faya kuno Ardul Jihad Indah Sufiyah Mungdu Kurunil Ula Mungdu Kurunil Ula Ila Yawmina Hada Wasall An Kulu Nubad Nubad Muktasratan Min Jihadihim Ay Menistahara Minhum Bittasawuf Wa Ila Fas Sada Sufiyah Rakizatun Fimu Mujtama Adil Islam Mungdu Kurun Ula Ila Yawmina Wah Adih Nubad Allati Saat Kuruhah Nakilan Laha Min Kitab Al Butula Wal Fidak Indah Sufiyah Wakat Koddamtu Manakaltuhu Min Jihadihim Bi Asri Sahabati Ay Min Manistahara Minhum Bizzuhdi Wal Ibadati Fil Jihadi Wa Dekartu Asma'ahum Wa Adkurnu Badan Syahidatan Ala Jihadi Merut Taban Merut Diband Zalika Ala An Niquad Al-Atiah Koddam Beliau Mengatakan Saya akan Terangkan Satu Persatu Orang Orang Apa Namanya Yang Terkenal Dengan Jihadnya Dan Mereka Adalah Ahli Tasawuf Ini Sebenarnya Bahasa Sekarangnya Nyinyir Suka Ngomongin Tentang Bahwa Ahli Tasawuf Apa Orang Pengecut Tidak Berani Jihad Kata-kata Ini Keluar Dari Orang-orang Yang Sekarang Merasa Mereka Berjihad Mereka Angkat Senjata Dan seterusnya Sehingga Mereka Seolah-olah Mengatakan Ahli Tasawuf Itu Pengecut Cuma Duduk Di masjid Cuma Apa Nah Maksudnya Adalah Ini akan Menerangkan Sejarah Yang Akan Menjawab Bahwa Hal itu Enggak Benar Kalau Dikatakan Penakut Dikatakan Tidak Berjihad Dan seterusnya Maka Sebenarnya Banyak Seperti Kemarin Dikatakan Bagaimana Imam Guzali Juga Menerangkan Tentang Jihad Dalam Kitabnya Ihya Ihya Ulamuddin Nah Disini Akan Disebutkan Orang-orang Pada Dari Kaum Salab Dari Kaum Tabiin Yang Mereka Terkenal Dengan Zuhud Terkenal Dengan Dengan Jihadnya Ini Sudah Sudah Disebutkan Juga Sebagian Di dalam Kitab Yang disebut Albutullah Walvidah Indah Sufiah Apa Namanya Albutullah Itu Apa Namanya Kepahlawanannya Walvidah Itu Tepusan Maksudnya Ini Adalah Apa Namanya Keberanian Mereka Patriotisme Merekanya Patriotisme Mereka Para Kaum Sufiah Dan Juga Nanti Kalau Dikaitkan Dengan Cinta Tanah Air Bagaimana Para Ulama Para Kaum Sufi Cinta Terhadap Tanah Air Yang Tidak Diragukan Lagi Itu Dari Kitab Albutullah Walvidah Indah Sufiah Dimulai Dari Pertama Al-Mujahidun Miman Istahara Bitas Wafil Kornil Awal Wahu Kornus Wahabah Dari Zaman Sohabat Artinya Dari Zaman Sohabat Itu Bisa Jadi Setelah Rasul Wafat Atau Dari Zaman Rasul Masih Hidup Tapi Kebanyakan Itu Mereka Terkenal Setelah Rasul Wafat Di Zaman Para Sohabat Yang Mana Ada Yang Para Rasul Masih Hidup Itu Dia Ada Tapi Tidak Sempat Ketemu Dengan Rasul Allah Seperti Dikatakan Uwais Al-Qorni Yang Wafat Pada Karena Rasul Wafatnya Tahun Sepuluh Hizrian Khairut Tabi'in Bishad Dati Sayyidil Mursalin Sallallahu Alayhi Wasallam Hayith Dakarahu Wa Aus Ashabahu Bitala Bidu'a Wal Istighfar Minhu Wa Kala Yadukhulu Fisya Fatihi Misru Rabi' Wa Mudar Dikisahkan Ini Tentang Wais Al-Qorni Yang Beliau Adalah Tabi'in Yang Terbaik Yang Disebutkan Rasul Bahkan Belum Pernah Ketemu Rasul Tapi Sudah Disebutkan Oleh Rasul Dan Rasul Mengatakan Kepada Para Sohabatnya Mintalah Doa Kepadanya Termasuk Sayyidina Umar Sehingga Nanti Sayyidina Umar Bertemu Dengan Wais Al-Qorni Dan Mencari Sebab Kenapa Wais Al-Qorni Memiliki Pangkat Yang Tinggi Sehingga Disebutkan Oleh Rasul Dan Rasul Memerintahkan Kita Untuk Minta Doa Kepadanya Yerwi Astiqot Kalam Asir Bin Jabir Anna Muhadisan Kana Bilkufa Yuhadisuna Faizan Faizafarraga Min hadisihi Tafarragu Wayabqa Rahtun Fihim Rajul Hua Wais Kana Yatakallamu Bikalamin La Asma'ah Ahadan Yatakallamu Bikalamin Istrihi Faahbabnahu Sumbang Kato'a Al-Majlis Faastadaldu Wakanahu Wa Kultu Lahu Ya Akhi Mahabasaka Anna Kala Al-Urdi Sumbang Kala Al-Wahda Ahabu Ilayyah Wa Kudima Wa Kudima Alayhi Haram Bin Hayyan Fa Kala Lahu Ahlan Bi Akhi Haram Fa Kala Lahu Kayif Araftani Fa Araftu 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 Ruhi Ruhaka Ini Wes Al-Qurni Itu ada riwayat Dari para Ulama Yang 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 Bisa dipercaya Sikot Bisa dipercaya Ada seorang Ahli hadis Itu Di Kufah Setelah Menerangkan Tentang hadis Maka Selesai Semuanya Itu orang Pada Bubar Pada Bubar Tetapi Nanti Disitu Ada Satu Kelompok Orang Yang Tidak Bubar Kalau Di majlis Itu Biasanya Sudah Selesaikan Pada Bubar Nah Ada yang Tidak Bubar Nah Salah Satu Disitu Ada Seorang Laki-laki Yang Kalau Berbicara Bicaranya Ini Sangat Bagus Sangat Luar Biasa Dan Belum Pernah Didengar Kata-katanya Itu Ya Mungkin Karena Indahnya Atau Karena Penuh Dengan Hikmah Atau Yang Kata-katanya Itu Sangat Sangat Baik Sangat Bagus Bijak Menajukan Hati Dan seterusnya Yang Tidak Pernah Didengar Dari Orang Lain Maka Dikatakan Disini Bahwa Aku Kemudian Menyukai Orang Tersebut Setelah Itu Beliau Ternyata Tidak Datang Lagi Di Masjil Itu Ditanya Ini Ada Orang Yang Biasanya Setelah Majelis Dia Tidak Pulang Duduk Sama Orang Setelah Itu Nanti Dia Akan Memberikan Ungkapan Atau Kata-kata Atau Kepada Kawan-kawannya Nah Setelah Beberapa Saat Tidak Ada Jadi Beberapa Kali Majelis Tidak Datang Akhirnya Didatengin Ke Rumahnya Setelah Ditanya Dia Di dalam Rumah Kenapa Kok Tidak Datang Majelis Maka Dia Jawab Karena Saya Ini Telanjang Tidak Punya Pakaian Maksudnya Untuk Datang Majelis Itu Sangkin Apa Sangkin Tidak Punya Apa Apanya Masya Allah Kemudian Beliau Berkata Saya Lebih Suka Sendiri Tidak Suka Kemana Mana Seperti Itu Kemudian Ada Ini Haram Bin Hayyan Datang Kepadanya Kemudian Langsung Dikatakan Langsung Dipanggil Dengan Namanya Baru-baru Ketemu Dan ini Sering Sampai Sekarang Banyak Terjadi Seperti Itu Kalau Kalau Kita Datang Orang Soleh Ada Yang Tidak Kenal Tapi Tiba Tiba Nyebut Namanya Kemudian Disini Dikatakan Kok Kamu Tahu Nama Saya Dari Mana Maka Wais Al-Qur Menjawab Ruhku Sudah Mengenalmu Jadi Memang Ada Itu Riwayat Apa Namanya Ruh Itu Seperti Balat Tentara Kalau Yang Memang Satu Frekuensi Mereka Akan Akrab Karena Satu Frekuensi Kalau Tidak Satu Frekuensi Ya Ribut Terus Selalu Berselisih Karena Tidak Satu Frekuensi Nah Ini Wais Sudah Kenal Ruhnya Artinya Dari Awal Dari Dulu Sudah Zaman Ruh Sudah Tahu Orangnya Seperti Ini Tapi Ini Kisahnya Seperti Itu Sehingga Dikatakan Al-Kalabadi Bahwa Uais Al-Korni Ini Termasuk Orang-orang Al-Hitah Sufi Dari Awal-awal Jadi Pertama-pertama Orang Yang Terkenal Sebagai Sufi Ya Wais Al-Korni Walaupun Pada zaman Itu Mungkin Belum Ada Penamaan Sufi Tapi Wais Al-Korni Terkenal Dengan Kesuhutannya Dan Itu Ditiru Oleh Orang Banyak Sehingga Tadi Dikatakan Tidak Punya Pakaian Untuk Bisa Ngaji Waduh Gimana Itu Nunggu Orang Ngasih Pakaian Baru Bisa Ngaji Masya Allah Ini Kemudian Disini Dikatakan Juga Orang Yang Pertama Mengungkapan Menyampaikan Ungkapan Ungkapan Tasawuf Maksudnya Ungkapan Nasihat-Nasihat Membersihkan Hati Menjauhkan Manusia Dari Penyakit-penyakit Hati Sehingga Hatinya Selalu Ta'aluk Kepada Allah Kemudian Bagaimana Menasihati Orang-orang Agar Ingat Tentang Allah Kemudian Agar Masyarakat Ini Senantiasa Berpegang Teguh Kepada Kepada Pertolongan Allah Dan Seterusnya Dan Hanya Mementingkan Untuk Allah Di akhirat Tidak Mementingkan Kehidupan Di dunia Yang Artinya Adalah Dunia Tidak Masuk Kedalam Hati Hati Mereka Ini Wes Al-Qurni Insya Allah Kita Akan Lanjutkan Setelah Baik Masya Allah Terima kasih Pemaparan Maternya Di sesi Pertama Kali ini Dan Sahabatku Kita Akan Jendak Terlebih Dulu Kemudian Kita Akan Kembali Melanjutkan Pembelajaran Kita Untuk Anda Tetap Di Radio Inspirasi Spirit Hati Radio Inspirasi Spirit Hati Masih Dipancar Tulaskan Dari Kompleks Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahja Sedang Sumber Ceremon Terima kasih Sahabatku Untuk Anda Yang Masih Bersama Kami Dan Di Sesi Kali Ini Kita Langsung Lanjutkan Pembelajaran Kita Bersama Al-Usyad Muhammad Terima kasih Terima kasih Dan juga Para mendengar Radio Di mana pun Ada berada Semoga Rahmat Allah S.W.T Senantias Terturah Kepada kita Semua Amin Amin Kita lanjutkan Pembacaan Tentang Wais Al-Korni Dan Masyur Sekali Wais Al-Korni Ini Kisah-kisahnya Kalau ingin Baca Banyak Di Kitab-kitab Para Ulama-ulama Tentang Biografi Ulama Di Abad Pertama Yang Yang Pada Zaman Sohabat Tabi'in Yang Hidup Pada Zaman Sohabat Yang Terkenal Dengan Kesungguhannya Dan Kesuhutannya Sehingga Mereka Ini Tidak Apa namanya Sama Sekali Tidak Tidak Ada Harapan-harapan Terkait Dunia Wia Apapun Kesuksesan Dunia Itu Dikaitkan Dengan Akhirat Sehingga Bukan Hanya Kesuksesan Dunia Yang Didapat Tapi Sukses Dunia Akhirat Dan Ketika Melihat Dunia Ini Belum Dianggap Sukses Sebelum Sukses Di Akhirat Walaupun Di dunia Sudah Kelihatan Sukses Tapi Kalau Ternyata Kesuksesan Itu Melanggar Apa namanya Hal-hal Yang Menyebabkan Tidak Sukses Di Akhirat Maka Tidak Dianggap Sukses Seperti Seperti Wais Al-Qur Ternyata Beliau Wafat Dalam Keadaan Jihad Dikisahkan bahwa Waisal Quran itu wafat Di medan perang Tapi banyak ahli Sejarah yang Berbeda pendapat tentang di perang apa Wafatnya Ada salah satu riwayat Dikatakan bahwa Waktu itu sedang perang di Aderbijan, kemudian disitu Ada Waisal Quran Dan dia sakit Setelah perang itu Kondisinya sakit Apakah karena perangnya Atau karena, pokoknya dalam Situasi perang itu Kemudian sakit Setelah itu Meninggal di tengah jalan Jadi tidak 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 di suatu perkampungan Jadi di tengah jalan wafat Kemudian Sudah disiapkan kafan Siapkan kuburan Ada air Tiba-tiba Semua sudah siap saja disitu Sudah siap kafan Setelah itu langsung Dimandikan Di kafani Disolati Dikubur Setelah itu mereka Lupa setelah pulang ke Kampung maya masing-masing Setelah perang itu Lupa itu di sebelah mana Makamnya beliau Sehingga ada yang mengatakan Apa namanya Andekan kita tahu Kuburannya waktu itu di mana Karena tidak ada yang berduli Ininya Tidak ada yang berduli Nanti di mana Dikasih tanda apa Yang penting Ya kayak Orang setelah perang itu Sakit Wafat itu wajar Umum banyak Dan biasanya dikubur Tetapi Tidak terkenal di dunia Terkenal di akhirat Masya Allah Itu Wais Al-Qur nih Bahkan sampai Sekarang ini Masih disebut-sebut Sebagai teladan Sebagai kita semua Ada riwayat lagi yang mengatakan Beliau terbunuh pada Perang Sifin Atau di Nahawan Atau juga disini Dikatakan oleh Ibn Al-Sakir Bahwa Wais itu Perang Jalan kaki Jadi tidak punya kendaraan Jalan kaki Itu Pada waktu itu Menyerang Armenia Maka Ketika Apa nanya Perang itu Kondisinya Perutnya sakit Perutnya sakit Perut sakit itu macam-macam Kalau zaman Dulu kan tahunya Perut aja gitu ya Bisa jadi ususnya Bisa jadi semacam-macam Pokoknya Penyakit dalam gitu lah Kalau bahasa kita Penyakit dalam Yang tidak ketahui Bisa jadi juga Penyakit dalam itu Apa Kinjalnya Apa hatinya Apa macam-macam Usus buntu Kemudian Asam lambung Dan seterusnya Kalau dikatakan Falta jailah Khaimah Masuk ke Perkemahan Setelah itu Tidak lama beliau meninggal Disitu Gitu Sehingga Dengatakan Armenia Nah ini ya Riwayat Beberapa riwayat lah Cuman Tidak diketahui Kemudian Abu Muslim Al-Khaulani Wafat Tahun 62 Hijriah Sahih Al-Munaqib Al-Ghazira Al-Karamat Al-Zahira Wahu Al-Ladhi Tarahu Al-Aswad Al-Ansi Al-Mutanabbi Al-Kadhab Bil-Yaman Fil-Nar Falam tadur Falam tadur Al-Ansi 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 Ini Abu Muslim Al-Khulani Beliau adalah orang yang sangat terkenal Dan beliau karomat-karomatnya terkenal juga Perlu diketahui juga Bahwa karomat-karomat itu bukan tujuan Bukan sebuah tujuan Sehingga karomat-karomat itu berlaku Karena memang Allah mengendaki Orang tersebut seperti itu Dan bukan orang itu minta Untuk ditampakkan Memang seperti itulah Dan biasanya karena Sebuah kebutuhan Kalau sudah mencintai seorang Seorang hamba Sehingga disini dikisahkan beliau sangat terkenal sekali Dengan hal-hal itu Dan dikatakan Al-Aswad Yang Al-Qadhab Yang di Yaman itu Melemparkan beliau ke dalam api Tapi tidak terbakar beliau Jadi disiapkan api Untuk membakar beliau Karena mungkin Apa namanya Melawan kekuasaan Atau seperti apa gitu ya Dimasukkan ke dalam api Tapi tidak Apa namanya Ya tidak terbakar Tapi itu kan dalam rangka Membelah Membelah kebenaran Bukan berarti beliau Ada api Sengaja masuk Tapi memang beliau Beliau dalam rangka Membelah kebenaran Kemudian Disitu ada salah satu Ujiannya adalah Ada orang yang sangat Sangat zalim Sehingga beliau dimasukkan Selama api Tapi tidak Terbakar Kemudian dikatakan juga Pada suatu ketika Beliau Perang Ke Romawi Kemudian Beliau dan bersama Pasukan lainnya Itu Akan melewati sungai yang Lebar sekali Luas lah Lebar Kalau sungai lebar Karena Sungai itu airnya banyak Jadi tidak bisa Lewat semuanya Tapi terakhir Kemudian beliau Membaca Bismillah Saya membaca Bismillah Beliau lewat Sahabat-sahabatnya pun itu Nah ini dalam kondisi apa? Kondisi perangan Kondisi dalam perangan Seperti itu Dikatakan juga Dikisahkan oleh Ibnu Kasir dan yang lainnya Bahwa beliau Itu senantiasa Ikut dalam jihad Ini Dan ini menjadi contoh ya Perjuangan Itu ada orang yang memang Rindu perjuangan Seperti zaman sekarang juga Perjuangan itu banyak Tapi ada yang rindu perjuangan Ada yang tidak rindu perjuangan Ada yang Jadi Apapun kegiatannya Apapun acaranya Apapun Programnya Selalu ikut Rindu dengan perjuangan Nah ini contohnya Ini Abu Muslim ini Kalau dulu programnya Kan mungkin Islamisasi Penyemparan Islam Kemudian Iqla'i kalimatilah Melawan kezaliman Dan seterusnya Nah Ini beliau itu adalah Ya Podi dikatakan Hobinya adalah Apa namanya Hobinya Adalah perjuangan Nah kalau zaman sekarang Ini menurut beliau Ya perjuangannya Tidak harus Apa namanya Ketempat-tempat Peperangan Karena sekarang kan ada Apa namanya Beberapa aturan Kemudian perang juga Sekarang harus tahu strategi Ada pelatihannya Punya Perlengkapan Dan seterusnya Nah Nah disini beliau Dikatakan Bahwa beliau Sangat Apa namanya Sangat gemar sekali Dalam perjuangan Kemudian Beliau Dikatakan Bahwa beliau ini Apa namanya Ikut perang juga Di Di Rom Tadi di Romawi Kemudian juga Beliau memiliki beberapa Hal-hal yang Yang tidak Sesuai kebiasaan Seperti itu Beliau wafat Di Daerah Daria Yang Dikatakan oleh Imam Nawawi Bahwa di Daria Ada dua Kuburan Yang Sangat terkenal Yang pertama adalah Abu Musim al-Khalani Yang kedua adalah Abu Sulaiman Ad-Darani Ini Dua kuburan Yang Sangat terkenal Kemudian Harim bin Hayyan Yang wafat Pada tahun 26 26 Kalau dilihat Urutannya ini Harusnya 26 Mungkin 62 Seperti atasnya Kan tadi 37 Kemudian Ini 62 Mungkin Ini juga Sama Tapi belum Kita Kita Apa Cek lagi Disini Dikatakan Karena Minel Ubat Al-Khushyan Al-Mutajaridin Lilibadah Wawamin Udhamat Tariqah Kama yakulu Al-Hajwairi Al-Mutafa Arbami'a Sabi'in Al-Hijrah Fi Kashfi'i Al-Mahjub Fadlan An-Kawunihi Ahad Al-Abtal Al-Ashidda Fi Al-Khuru' Al-Khuru' Samia'an Umar Wa Usman Radiyallahu Anhum Maqala Ibnu Sa'ad Fi At-Tabakat An-Na Hariman Mata Fi Guzati Fi Guzatin Fi Yawmin So'ifin Falamma Farga Min Dafni Hija'at Sahabatun Farasyat Al-Khabra Hatta Tarawa La Tejawiz Al-Khabar Min Ha Qatratun Wahitatun Suman Surafat Ini Hariman Hayan Ini adalah Orang yang Sangat terkenal Dengan Ahli Ibadah Termasuk Ulama Torikot Ini Dan beliau Termasuk Juga Orang Yang Mendengar Hadis Dari Siapa Dari Saitina Umar Dan Saitina Usman Artinya Beliau Masih Berjumpa Dengan Saitina Umar Dan Saitina Usman Jadi Termasuk Tabiin Yang Menjumpai Saitina Umar Dan Usman Tabiin Yang Kibar Pada Pada Ketika Beliau Wafat Di Peperangan Pada Musim Panas Jadi Ada Peperangan Di Musim Panas Beliau Wafat Disitu Apa Namanya Bisa Jadi Kalau Peperangan Itu Tidak Selalu Dalam Perang Yang Sedang Berkecamuk Jadi Perang Wafat Itu Dalam Kondisi Seperti Tadi W Dalam Perjalanan Pulang Dalam Ini Maka Itu Lain Tadi Dikatakan Sakit Perut Dan Seterusnya Sehingga Disini Dikisahkan Bahwa Ketika Beliau Wafat Kemudian Beliau Dikubur Karena Dalam Perangan Itu Kemudian Dikubur Setelah Dikubur Itu Ada Apa Namanya Awan Datang Dan Awan Itu Hanya Turun Hujan Di Kuburan Beliau Saja Tidak Di Luar Kuburan Saja Sampai Kuburannya Madud Kuburannya Ini Diantara Hal-hal Yang Khorikul Ada Itu Adalah Kemuliaan Yang Allah Berikan Setelah Itu Awannya Pergi Kemudian Amir Bin Abdillah Bin Qais Nah Ini Bisa Contoh Tapi Berat Bahwa Beliau Setiap Hari Sholat Amir Salah Seorang Alita Sholat Seribu Rokaat Jangan Seribu Kita Sepuluh Rokaat Aja Berat Atau Mungkin Witir Tiga Dua Lima Apa Namanya Jangan Sebelas Witirnya Ini Seribu Tapi Perlu Kita Jadikan Teladan Beliau Kita Berusaha Sekuat Semampunya Walaupun Tadi Baru Lima Tujuh Sebelas Tiga Belas Dan Seterusnya Sampai Seribu Waduh Masya Allah Beliau Termasuk Apa Namanya Yang Berguru Kepada Abu Musa Al-Asari Abu Musa Al-Asari Ini Salah Sohabat Artinya Beliau Belajar Kepada Abu Musa Al-Asari Abu Musa Al-Asari Ini Apa Namanya Kelompok Dari Yaman Yang Datang Kepada Rasulullah Dan Belajar Kepada Rasulullah Dan Akhirnya Mengajarkan Ajaran Rasulullah Salah Satu Murid Yang Solat Seribu Seribu Rokaat Seperti Apa Keadaannya Amir Insya Allah Nanti Kita Lanjutkan Setelah Satu Terima kasih Ustaz Atas Pengoparan Matanya Dan Sahabat Kita Akan Jendak Terlebih Dahulu Untuk Anda Pastikan Tetap Di Radio Inspirasi Spirit Hati Radio Inspirasi Spirit Hati Masih Dipancar Luaskan Dari Kompleks Lembaga Pengembangan Da'wah Al-Bahjah Sedang Sumber Cirebon Baik Sahabat Kita Langsung Saja Di Sesi Kali Ini Kita Lanjutkan Pembelajaran Kita Bersama Al-Ustaz Muhammad Terima kasih Kang Irfan Dan juga Berapa Dengar Dimanapun Anda Berada Semoga Rahmat Allah S.W.T Senantiasa Tercurak Pada Kita Semua Amin Amin Meneruskan Tadi Kisah Tentang Salah Seorang Ahli Tasof Di Abad Abad Pertama Yaitu Amir Bin Abdillah Ini Yang Mana Beliau Apa Namanya Solatnya Seribu Rokaat Solat Sunnah Pasti Kalau Solat Wajibnya 17 Rokaat Sama Baik Kemudian Dikisahkan Beliau Banyak Cerita Tentang Bagaimana Perjuangan Beliau Di dalam Jihad Visabilillah Dan Bagaimana Allah Memberikan Kemuliaan Kepada Beliau Dengan Pertolongan Pertolongan Yang Nyata Di Dalam Jihad Kemudian Diterangkan Juga Di dalam Kitab Tersebut Tentang Bagaimana Karumah Yang Allah Berikan Kepada Amir Nah Ini Ada Satu Kalam Beliau Yang Sangat Luar Biasa Di Antaranya Adalah Ungkapan Beliau Tentang Bagaimana Seorang Itu Harus Menjaga Hatinya Bagaimana Seorang Itu Harus Senantiasa Mohasabah Diri Dikatakan Beliau Berkata Disini Beliau Berkata Saya Menemui Banyak Sahabat Rasulullah S.A.W Dan Saya Duduk Bersama Mereka Artinya Belajar Kepada Mereka Di antara Salah Satunya Adalah Abu Musa Al-Asari Kemudian Beliau Mengatakan Saya Sering Mendengar Mereka Berkata Bahwa Orang Yang Hatinya Paling Bersih Orang Yang Hatinya Paling Bersih Di Hari Kiamat Adalah Orang Yang Paling Banyak Muhasabah Diri Muhasabah Diri Itu Introspeksi Dilihat Ya Allah Hari Ini Apa yang Saya Kerjakan Kalau Ditemukan Baik Itu Atas Karunia Allah Bersyukur Kalau Yang Ditemukan Kurang Baik Mohon Amun Kepada Allah Istighfar Seperti Itu Yang Namanya Muhasabah Ini Yang Cocok Adalah Muhasabah Jam Jam Segini Akhir Siang Karena Seharian Apa yang Kita Ucapkan Apa yang Kita Lakukan Seharian Itu Apa yang Sudah Kita Kerjakan Apakah Kebaikan Atau Keburukan Kebaikan Tersebut Maka Bersyukur Kepada Allah Kalau Apa Namanya Sesuatu Yang Tidak Baik Kurang Baik Maka Mohon Ampun Kepada Allah Muhasabah Jadi Selalu Melihat Menghitung Apa yang Sudah Dikerjakan Dan Itu Yang Baling Cocok Memang Sore-sore Atau Menjelang Tidur Dan Para Ulama Seperti Itu Muhasabah Sehingga Sebelum Tidur Hatinya Sudah Bersih Jadi Orang Yang Banyak Muhasabah Itu Nanti Di Akhirat Orang Yang Hatinya Paling Bersih Paling Cernih Itu Adalah Orang Yang Sering Muhasabah Sehingga Ini Imannya Paling Murni Ini Sofa Itu Bersih Cernih Dan Iman Itu Kan Keyakinan Di Dalam Hati Seperti Itu Sehingga Orang Yang Imannya Paling Murni Paling Cernih Adalah Orang Yang Selalu Muhasabah Nah Itulah Sehingga Kalau Muhasabah Itu Imannya Nanti Pertambah Karena Kalau Dia Melakukan Kesalahan Akan Toba Kalau Dia Melakukan Kembaikan Akan Bersyukur Kemudian Boleh Melanjutkan Para Sahabat Tersebut Sering Mengatakan Bahwa Orang Yang Paling Bahagia Di Akhirat Kelak Adalah Orang Yang Di Dunia Ini Paling Banyak Bersedih Banyak Bersedih Itu Banyak Tafakur Tidak Apa-apa Asal Saja Tapi Benar-benar Difikirkan Selalu Merasa Diawasi Oleh Allah Seperti Itu Apa Namanya Dan Kesedihan Itu Biasanya Orang Yang Sedih Itu Orang Yang Tidak Bisa Apa Namanya Mengerjakan Sesuatu Yang Sempurna Atau Sesuatu Yang Mungkin Hilang Dari Dirinya Kalau Orang Yang Tidak Sempurna Di Dalam Mengerjakan Ibadah Atau Dia Kehilangan Kesempatan Beribadah Contohnya Misalkan Tidak Bangun Malam Sedih Karena Dia Kehilangan Kesempatan Bangun Aduh Azan Subuh Tidak Tahajud Sangat Sedih Atau Mengerjakan Yang Tidak Sempurna Tidak Bisa Mempersembahkan Yang Sempurna Misalkan Ibadah Belum Bisa Sedih Ingat Dan seterusnya Atau Masih Sering Salah Sering Keliru Banyak Melakukan Kemaksiatan Maka Bersedih Seperti itu Dan Orang yang Paling Bahagia Disitu Adalah Orang yang Paling Bersedih Yaitu Tadi Selalu Ingat Kepada Allah Subhanahu Ini Ibn Mas'ud Sebagai Sohabat Itu Berjumpa Dengan Rabbi Ibn Khaisam Gatana Kalau Rasul Itu Dulu Jumpa Dengan Pasti Rasul Akan Mencintaimu Maksudnya Apa Sangin Akhlak Baik Sangin Orangnya Sangat Luar Biasa Di Dalam Khitma Kepada Agama Allah Jadi Ada Kisah Ini Beliau Itu Sedang Pergi Berperang Naik Kuda Dalam Perjalanan Itu Beliau Setelah Pulang Itu Setelah Pulang Perjalanan Ketika Beliau Sholat Itu Kudanya Ada Di Depannya Dia Kemudian Ketika Dia Sholat Kuda Itu Dicuri Ini Kisahnya Antik Juga Karena Dia Sedang Sholat Maka Dia Tidak Melarangnya Karena Sedang Sholat Tidak Mau Diganggu Oleh Apapun Ketika Sholat Disini Katakan Gak Tidak Tidak Boleh Ada Sesuatu Yang Bisa Menyibukanku Dari Munajat Dari Sholat Itu Kalau Kita Kan Walaupun Dalam Sholat Ada Tas Di Depan Kita Mau Diambil Orang Langsung Batal Atau Mungkin Lari Langsung Selat Lagi Intinya Ini Beliau Sanggin Tidak Ingin Sibuk Dengan Apapun Walaupun Kudanya Itu Di depannya Dicuri Beliau Beliau Tetap Melanjutkan Sholat Itu Boleh Boleh Saja Tapi Kekuatan Imannya Beda Kemudian Beliau Berkata Ya Allah Kalau Pencuri Itu Orang Kaya Berilah Hidayah Tapi Kalau Pencuri Itu Orang Miskin Ya Jadikanlah Dia Orang Kaya Karunia Karena Kepadanya Kekayaan Artinya Beliau Tidak Marah Pada Pencuri Itu Karena Sholat Sholat Sedang Sholat Jadi Tidak Bisa Mengejarkan Karena Sedang Sholat Masya Allah Ini Kisahnya Ini Siapa Namanya Robi Bin Ini Perlu Diingat Juga Selah Seorang Sohabat Yang Luar Biasa Yang Berjumpa Dengan Ibn Mas'ud Dikatakan Kata Ibn Mas'ud Kalau Rasul Mengenal Dulu Pernah Ketemu Pasti Rasul Mencintaimu Ini Jarang Ya Kita Misalkan Sholat Motor Di depan Kita Diambil Pencuri Itulah Kekuatan Iman Masing-masing Ya Beliau Iman Sudah Tinggi Seperti Ini Masya Allah Beliau Riwayatnya Sedikit Artinya Tidak Banyak Meriwayatkan Hadis Walaupun Ketemu Sohabat Besar Ketemu Sohabat Ibn Mas'ud Ketemu Sohabat Sohabat Yang Lain Beliau Riwayatnya Sedikit Tetapi Beliau Sangat Tinggi Sangat Mulia Sangat Terhormat Memang Riwayatnya Sedikit Masya Allah Dan Dikatakan Beliau Adalah Termasuk Orang Yang Cerdas Termasuk Orang Yang Cerdas Mas'ud Selanjutnya Ini Yang Wafat Tahun 63 Dikatakan Ini Tabaruk Dengan Kuburannya Mas'ud Ini Kalau Tidak Ada Hujan Diriwayatkan Bahwa Masyarakat Akan Datang Ke Kuburan Beliau Kemudian Bertawasur Artinya Mohon Kepada Allah Tawasul Dengan Masruk Masya Allah Ke Tempat Tempat Pembuangan Sampah Kemudian Kata Masruk Kamu Mau Tahu Dunia Inilah Dunia Tempat Sampah Itulah Dunia Artinya Apa Dunia Itu Sesuatu Yang Yang Apa Namanya Kalau Tidak Tidak Tepat Penggunaannya Akan Menjadikan Sampah Walaupun Itu adalah Kelihatannya Baik Kelihatannya Indah Tapi Kalau Tidak Bermanfaat Untuk Akhirat Maka Kelihatannya Akan Menjadi Sampah Menurut Ahli Hakiko Ini Luar Biasa Beda Kalau Ternyata Apa Namanya Harta Dunia Keindahan Dan Lain-lain Kekayaan Kalau Ternyata Bermanfaat Untuk Akhirat Maka Itu Akan Menjadi Akhirat Bukan Lagi Sampah Seperti Itu Jadi Dilihat Kemanfaatannya Dikatakan Bahwa Ketika Masruk Wafat Itu Tidak Ada Uang Untuk Beli Kain Kafan Jadi Tidak Punya Uang Peninggalan Artinya Apa Kehidupannya Dia Santai Saja Benar Benar Mungkin Kerja Sehari Untuk Makan Sehari Kebutuhan Apa Yang Beliau Dapatkan Sehari Untuk Makan Sehari Kalau Lebih Biasanya Untuk Sedekah Sehingga Ketika Wafat Tidak Punya Sejumlah Peninggalan Untuk Membeli Kain Kafan Ini Ini Sang Yang Luar Biasa Beliau berkata Beliau kan Berteman atau Berguru kepada banyak sohabat Dan ketemu dengan mereka Kemudian Mas Ruk berkata Saya mendapati para sohabat-sohabat itu Sahabat-sohabat yang saya Saya Ngaji kepada mereka Bahwa hati mereka itu adalah Seperti Bejana-bejana ilmu Atau wadah-wadah ilmu Kalau bahasa kitanya itu gudang ilmu Jadi hati mereka itu gudangnya ilmu Hati para sohabat Sehingga dikatakan bahwa Hati mereka juga Diberikan sofa'al fuhum Yaitu apa Pemahaman Yang sangat Sangat cerdas Pemahaman yang murni itu Pemahaman yang sangat cerdas Artinya apa Para sohabat itu Dikatakan oleh beliau Ternyata hati mereka itu luar biasa Gudangnya ilmu Hal itu kenapa Karena memang mereka Mendapatkan karunia dari Allah Berupa apa Pemahaman yang sangat tajam Yang sangat cerdas Insya Allah Ini Mas Ruk kata-kata Mas Ruk Jadi Mas Ruk ini belajar kepada sohabat Dan luar biasa Jadi Apa namanya Banyak yang Menjadi temannya Mas Ruk Di dalam peperangan Di antara Amr bin Utbah Di antara Amr bin Utbah Kemudian dikatakan juga bahwa Termasuk Orang-orang yang Dalam ibadahnya luar biasa Ini Mas Ruk ini Termasuk Ibadahnya luar biasa Kemudian dikatakan bahwa Wajahnya ini sampai Sampai menguning Wajahnya Mas Ruk ini Ketika membaca Apa Membaca Firman Allah Angzirhum Kemudian beliau menangis Menangis Tidak bisa Tidak bisa meneruskan Kata-kata Baca Al-Qurannya Karena Sohangin takutnya Menangis Menangis Sehingga Tidak melewati Ayat ini Sampai Subuh Sampai subuh Luar biasa Begitulah para ulama Ketika Membaca Al-Quran Wa mitra hadihi Aswar Laisat Tatarrufan Fil ibadah Kama Awhamna Bidalika Al-Mustashrikun Waman Lafa Lafifahum Fakat Wasafa Amir Al-Mu'minin Sayyidana Ali Bina Abita Rado An As-Sahabah Radhi Allah Anu Ajma'in Bikaulih Kanu Yusbihuna Sufran Syahsan Gubaran Kata Kutbatu Sujadan Wa Kiaman Fa'idha Asbahu Fadhakarullah Madu Kama Yumidu As-Syajar Yawmarrih Wa Hamulat Wa Hamulat A'yunuhum Hatta Tabatal Hatta Tabtalla Siabuhum Disini dikatakan Bahwa Yang seperti itu Bukan Berlebihan Di dalam ibadah Dari orang Ibadah Sampai subuh Ibadah sampai ini Jadi itu bukan Berlebihan Dikatakan Termasuk juga Orang yang mengatakan Ibadah Seperti berlebihan Itu adalah Mustashrikun Orientalis Nah berbeda Dengan apa yang dikatakan Oleh Syaitina Ali Tentang para Sohabat Rasul Para Sohabat Rasul Itu Mereka Kalau masuk Waktu pagi Sufran Syahsan Gubaran Jadi Kondisinya Wajahnya Manguning Maksudnya Seperti apa ya Ya Karena Merasa sedih Merasa menangis Mereka Semalaman itu Sujud Kemudian Bangun Artinya apa Solat Solat terus Sampai subuh Kemudian juga Ketika sudah pagi Mereka akan dikir Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Sampai mereka itu Badannya bergerak-gerak Seperti Pergerakan Pohon-pohon Di hari-hari yang penuh Dengan angin Seperti di Cerbon Kalau kita lihat Musim-musim panas kan Anginnya kencang gitu ya Pohon Nah itu mereka Para Sohabat Nabi juga begitu Klikau berdikir Itu mereka Masya Allah Ini dikasihkan oleh Setia Ali ya Dan mata mereka ini Penuh dengan air mata Sampai bajunya itu basah Menetes Itu seperti itu Jadi tidak berlebihan Beliau masuk dalam Perangan Yang disebut dengan Perangan Kodisiyah Kemudian beliau Tangannya itu Ternyata Terkena Apa namanya Sayatan Sampai Tangannya itu Jadi Apa namanya Apa namanya itu Yang tidak bisa bergerak Itu tangan Tidak bisa bergerak Jadi tangannya itu Sampai Tidak bisa Bergerak Tangannya beliau Kalau Apa namanya Kalau orang Otot Atau bagian mana Yang sudah terluka Itu tangannya kan Tidak bisa bergerak Ya lumpuh Tangannya lumpuh Itu karena perang Jadi itulah Para ulama-ulama Zaman dulu Mereka tidak Pernah Apa namanya Merasa Takut Dan tidak pernah Merasa Gentar Di dalam Di dalam jihad Fisabilillah Nah insya Allah Yang berikutnya Ini Hasan Al-Basri Yang sangat terkenal Sekali Hasan Al-Basri Insya Allah Nanti kita akan lanjutkan Setelah yang satu ini Baik Masya Allah Terima kasih Ustaz Dan sahabatku Masih ada waktu Untuk pertemuan kita Di kesempatan Sori hari ini Pastikan Anda tetap di Radio Ku Inspirasi Spirit Hati Radio Ku Inspirasi Spirit Hati Masih dipancar Luaskan dari Kompleks Lembaga Pengenangan Dakwa Al-Bahja Sedang Sumber Cirebon Dan Sahabatku Di sesi Kali ini Adalah sesi Penghujung acara Sudah saatnya Al-Ustaz Muhammad Maha Cahuk Untuk menyampaikan Kesimpulannya Dan Ditutup dengan Doa keberkan Terima kasih Kang Irfan Dan juga para pendengar Di mana Anda berada Semoga Alhamdulillah Alhamdulillah Hari ini Kita membaca Beberapa Contoh Tokoh-tokoh Para ulama Yang tentunya Ini hanya Sekelumit saja Yang Kisah-kisah lengkapnya Di Buku-buku Biografi Tentang mereka Dan itu banyak Yang ditulis oleh Para ulama Dari Apa namanya Abad pertama ini Mereka termasuk Lama abad pertama Yang mana Kalau kita dapati Dan ini yang menjadi Poin disini Memang Adalah Bagaimana Beliau-beliau Ini adalah Orang-orang yang Ahli tasawuf Dan juga Mereka Para mujahidin Orang-orang yang Senantiasa Apa namanya Istiqomah Dalam perjuangan Dan perjuangan Pada zaman itu Benar-benar masuk Dalam perangan Bukan hanya Perjuangan-perjuangan Yang sudah Di ranah-ranah Di sekitar kita Yang sudah Sudah aman Tapi memang pada zaman itu Kan banyak Ancaman-ancamannya Dan Apa namanya Apa namanya Kesuhutan mereka Atau Atau Dikir-dikir mereka Dan ibadah-ibadah mereka Itu tidak Tidak menghalangi mereka Untuk Senantiasa Berjihad Atau berjuang Di jalan Di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Dan hendaknya demikian Kita Sebagai Umat Islam Meniru para Ulama-ulama Awail Kaum salaf Yang mereka Dalam ibadah Luar biasa Dan juga Mereka Senantiasa Gigih Dalam Perjuangan Begitulah Kita harus Mencontoh mereka Perjuangan Apapun Apapun programnya Apapun Apa namanya Apapun Wadahnya Apapun Perkerakannya Yang jelas disitu Adalah Ketika bermanfaat Untuk Islam Untuk umat Islam Dan itu Menjadikan kita Mendapatkan Pahala di akhirat Maka Jangan Ragu Dan jangan Bimbang Untuk kita Bergabung Di dalam Perjuangan Tersebut Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Memberikan kepada kita Semua taufiknya Sehingga kita bisa Mengamalkan Apa yang sudah Kita dapatkan Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Mengabulkan Hajat-hajat kita semua Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Memberikan kepada kita Semua Kekuatan Untuk Istiqomah 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 Hingga Meninggal Dalam keadaan Khosnul Khatimah Iaitu Menegah Setelah Mengucapkan Kalimat La Illallah Muhammad Rasulullah La Ilaha Muhammad Rasulullah La Ilaha Allah Muhammad Rasulullah Sallallahu Al-Fatiha 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 Amin, ya Rabbul Alamin, demikian yang bisa saya sampaikan Apabila banyak kekurangan, banyak kata-kata yang kurang berkenan Kayu mohon maaf yang sebesar-besarnya Dan mohon du'a salam Wa billahi taufiq wa l-hidayah wa rizual inayah Wa al-afuminkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Baikumsalam, terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan Semoga Allah memberikan kemampuan kepada kami semua Untuk bisa memahaminya dengan baik dan benar Dan semoga kita bisa mengambil manfaat darinya Amin, amin, ya Rabbul Alamin Terima kasih, selamat ku atas kebersamanya Dan kami ucapkan terima kasih juga kepada Radio KU Network Yang sudah berilai acara pesantren hatiku di kesempatan sore hari ini Ada Radio KU 88 FM Kubaria Pontianak Radio KU 89,6 FM Purbalingga Radio KU 104,7 FM Batam Dan Radio KU 92,4 FM Majalengka Dan kami mohon maaf atas segala kekurangannya Barengkali ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang kurang berkenan Dan kita tutup kebersamaan kita dengan doa keveratan majlis Subhanallahumma huwinih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam